Halo, gue Ryo. Halo, gue Rifki. Selamat datang di Postman, Podcast Chlorisman. Eh, iya, iya. Bisa dibilang Postman ini adalah program baru Chlorisman ya? Bener banget, ya. Yang lu bilang ini program barunya Chlorisman emang. Dan keren banget gak sih? Brand perawatan play itu bikin program kayak kita gini. Gak ada lagi sih selain Chlorisman. Wah, berarti Chlorisman adalah sebuah prionir dan tentunya bisa nge-trigger juga ya? Iya, bener. Setuju banget trigger. Eh, nih. Gue mau nanya lagi nih. Emang Chlorisman itu pendatang baru di Youtube ya? Menurut gue sih, gak perlantang baru juga ya, Jai. Wah, terus apa nih? Lebih tepatnya kita tuh, pancawan baru. Reset. Keren banget. Yohoi. Kayaknya gak usah perkenalan lagi nih ya. Iya, langsung aja nih. Iya, langsung aja internesok ke Postman atau Podcast Chlorisman. Boleh, boleh, boleh. Jadi kan emang konten Podcast ini lagi ramai banget nih, Ki. Lagi tren banget di kalangan remaja atau millennial saat ini gitu kan. Nah, Chlorisman bikin lah ini Postman. Tapi Podcast yang bukan sembahang Podcast. Kita ngebauinnya emang beda banget lah pokoknya. Bener banget. Dan tentunya isinya pun disini kita akan ngebahas tentang hal-hal yang diperluin cowok. Yang seputar cowok, seputar pria lah pokoknya. Dan juga akan memberi informasi juga tuh. Informasi, ngobrol-ngobrol santai aja. Dan dengan ngobrol santai tadi yang bikin berbeda kan. Beda. Nah, walaupun emang kita bukan pakar atau ahli, tapi ya kita tahu pasti. Apa yang pria butuhkan. Itu kayak baru dapet nih ya, inspirasi atau apa nih. Ya, emang itu slogan-nya di podcast ini. Oh, slogan-nya Postman ya. Walaupun kita bukan pakar atau ahlinya, tapi kita tahu pasti lah. Kita tahu pasti karena kita cowok juga lah. Apa yang cowok perlukan ya, pastinya juga kita tahu lah. Iya. Kita sama-sama cowok. Dan emang, tapi itu pun kita didasarkan oleh pengalaman dan dari sharing-sharing teman-teman juga lah pastinya. Nah, Nio. Jadi emang sebenarnya tuh di Postman ini akan ngebahas apa nih yang lebih banyak lagi sih? Kan tadi baru. Oke, kedepannya tuh kita akan bahas ya keresan-keresan yang dialami soal cowok lah. Menurut tadi kayak lu bilang gitu kan. Dari saring-saringan aja kita, ya mungkin dari percintaan gitu kan. Itu salah satu masalah cowok juga ya, bikin pusing. Lu, 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 katanya hari ini lagi galau nih. Kenapa nih? Ceritanya udah bisa apa di sini? Jadi di sini lah, ceritanya ya. Oke, hari aja lu mau ceritanya di sini kan. Ntar lah, kalau lagi sesinya aja. Iya, oke. Nah, selain percintaan nih, apalagi sih keresahan cowok? Keresahan cowok ya, mungkin masalah penampilan kan udah pasti nih. Karena kita kan brand perawatan pria, penampilan, terus juga perawatan udah pasti itu bakal kita bahas juga di sini. Pokoknya ya, inset-inset yang bagus banget lah. Inset-inset bisa jadi masukan lah ya buat yang dengerin. Iya, benar. Oh ini kan video introduce ya, Ki. Bisa dibilang ini episode perdananya lah dari Postman. Seperti podcast pada umumnya nih, ada episode perdananya tuh pasti. Iya, sebenarnya kan, Clourishman ini kan brand perawatan untuk pria ya. Tapi apa salahnya ya kan kalau Clourishman ini bikin konten di Youtube seperti yang sekarang nih, programnya Postman. Postman nggak ada salahnya sih benar, kan menurut gue juga menginspirasi banget lah gitu kan. Karena emang jarang banget sih kalau gue perhatiin tuh budan perawatan pria, terus bikin program-program kayak gini, dan aktif bikin konten di Youtube. Emang iya tapi ya? Bisa dibilang, iya sih jarang-jarang banget kalau gue perhatiin ya. Kalau yang gue tau dan gue sering liat di Youtube atau media sosial lainnya, Youtube sih khususnya kan, emang ada sih beberapa yang buat tapi emang nggak aktif. Nggak terlalu aktif lah gitu ya. Nggak aktif lah ya. Nggak aktif juga. Oh iya nih, buat kalian yang mau request tentang apa yang mau kita bahas di Postman ini, boleh banget ya, Yoh? Boleh banget, Ki. Bener. Buat kalian yang mau request, langsung aja ditulis di kolom komentar. Misalkan mau request cara menjaga penampilan atau yang lainnya. Atau pembahasan lainnya. Atau pembahasan lainnya. Kalau emang kita bisa bahas di sini, kita bakal bawain di sini. Nintip-nintip salam juga bisa. Nintip salam juga bisa. Bisa juga, wah. Kayak radio ya? Iya, jadi biar bahasnya emang kayak radio beneran. Kayak gitu. Biar rame lah gitu. Buat kalian nih misalkan yang mau nitip salam buat gebetannya, tapi nyampainya malu. Bisa tuh sekolom komentar tuh, nanti kita bakal bacain gitu kan. Ada tampilan visualnya udah pasti kan. Kalau di radio kan cuma suara aja tuh kayak gitu kan. Nah buat mengebetan juga keluarnya juga bisa. Bener, teman, saudara, saudara, kayak gitu. Beragam banget ya berarti Postman. Oke, yaudah nih. Mungkin segitu aja untuk episode perdana dari Postman atau Podcast, Colorismen. Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton. Jangan lupa juga nih, buat kalian yang suka dengan video ini, di-like dan di-share ke temen-temennya. Komen juga bisa tuh untuk request atau tip-tip salam buat siapa. Dan terakhir, jangan lupa juga buat di-subscribe channel YouTube yang Colorismen. Gue Rio. Dan gue Rifky. Kita pamit undur diri, Colorismen dibutuhkan pria. Oh iya cuy. Apa tuh? Kita lupa kalau Postman nanti juga bakal di-appot ke Spotify. Oh iya, lupa kita infoin. Iya bener. Masih di-record Bang Alek? Masih, masih. Yaudah men, kita minta doanya aja nih. Semoga program ini lancar sehingga nanti bisa di-upload di Spotify. Nah buat kalau udah di-upload, jangan lupa juga di-follow tuh Spotify.com. Bener banget tuh. Dan selain podcast nih, kita akan ngasih playlist juga buat cowok-cowok ya. Playlist yang pastinya cowok-cowok banget ya. Bener. Udah gitu aja kali ya. Oh iya. Oh iya. Dadah. одно. Bye. 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 Terima kasih.